Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Biki Ferry. Pada video ini, saya akan membahas fungsi dari Vehicle Electronic Control Unit atau VEKO pada Pulvo Truck. Vehicle Control Unit adalah pusat pada jaringan komputer. Fungsi VEKO adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kontrol unit. Kemudian mengirim informasi tersebut ke kontrol unit lain yang ada dalam sistem ini. Vehicle Control Unit terletak di dalam kabin, yaitu di bagian bawah dari Views and Relay Center. Jadi, ketika kita ingin mengganti atau melihat Vehicle Electronic Control Unit, maka kita harus melepas dulu Views and Relay Center tersebut. Salah satu tugas penting dari Vehicle Control Unit adalah untuk membacakan kontrol dan mengirimkan informasi kepada kontrol unit lainnya. Contoh komponen yang dikontrol, yaitu ada Cruise Control, Retarder, Start Key atau Kunci Kontak, Engine Brake, Sweet Water In Fuel, Akselerator Pedal, dan Sweet Ford Dina Fleet. Jika Volvo Truck dilengkapi dengan sebuah tacho grab, maka tacho grab ini terhubung ke kontrol unit kendaraan melalui data link G1939-1. Kemudian, Vehicle Speed Sensor terhubung langsung ke tacho grab. Tacho grab akan mengirimkan siknyal kecepatan dan jarak tempo ke Vehicle Control Unit melalui data link G1939-1. Vehicle Electronic Control Unit mengubah pesan untuk G1939-1 dan mengirimkannya ke kontrol unit lainnya melalui G1587 atau G1708 atau biasa disebut information link. Jadi, ketika Vehicle Speed Sensor telah membaca Speed Output dari transmisi, maka data tersebut akan dikirimkan ke tacho grab. Pada tacho grab, terdapat disk yang digunakan untuk membaca kecepatan dari kendaraan. Selanjutnya, dari tacho grab, data tersebut akan dikirimkan ke Vehicle Electronic Control Unit. Selanjutnya, dari Vehicle Electronic Control Unit, data tersebut kemudian dikirimkan ke instrumen panel, sehingga pada instrumen panel akan ditampilkan kecepatan dari kendaraan pada speedometer. Sehingga operator atau mekanik bisa memahami atau mengerti berapa kecepatan dari kendaraan yang sedang dikendarai saat ini. Kipas pendingin mesin atau cooling fan biasanya dikontrol oleh engine elektronik control unit. Tetapi juga dapat dipengaruhi oleh Vehicle Electronic Control Unit. Vehicle Electronic Control Unit meningkatkan kecepatan kipas pendingin ketika salah satu kejadian berikut terjadi, yaitu kompresor udara diaktifkan dan kompresor AC diaktifkan. Fungsi-fungsi ini dimonitor oleh sensor tekanan. Sejumlah persyaratan juga berhubungan dengan ini. Misalnya, kecepatan kendaraan, RPM engine, dan ambayan temperatur. Kontrol unit kendaraan menafsirkan peningkatan tekanan pada sistem udara yang diartikan bahwa air kompresor udara sedang bekerja. Vehicle Control Unit juga berfungsi untuk mengaktifkan range interlock dan incorrect shift interlock. Pada Volvo Truck dengan air suspension, Vehicle Control Unit juga membaca tekanan pada primary tank dan mengirimkan informasi tersebut pada Information Link atau J1708 atau J1587. Pada sebuah Vehicle Control Unit juga mengatur kerja dari satu power take-off atau PTO. Kerja dari PTO ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu RPM control pada engine dan aktifasi pada power take-off. Untuk aktifasi power take-off melalui signal output yang mengendalikan relay pada fuse and relay center. Selanjutnya, dari relay tersebut, maka tegangan akan dikirimkan menuju ke solenoid power take-off yang ada di bagian sisi kiri kendaraan. Kemudian, setelah solenoid power take-off aktif, maka tekanan udara yang sebelumnya standby pada solenoid tersebut akan dikirimkan menuju ke power take-off sehingga power take-off bisa aktif. Saat kontrol unit merasa tombol PTO telah diaktifkan, maka PQ akan melakukan pemeriksaan kondisi dari klat pedal, brake pedal, parking brake, dan vehicle speed sensor. Ketika semua kondisi sudah terpenuhi, maka teku akan mengaktifkan solenoid PTO. Kemudian, udara yang standby pada solenoid PTO akan dikirimkan menuju ke kopling pada power take-off sehingga power take-off akan aktif. Untuk pengaturan kecepatan atau RPM dari engine, kita bisa mengaktifkannya melalui switch kuris kontrol. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.